Jadi hari ini belum ada kemajuan dari laporan pengaduan tersebut. Berarti diberi saya bilang hari ini sia-sia ke sini atau gimana? Tidak ada yang sia-sia, bermampak semua, tidak akan kita tahu perkembangannya di pendidikan ini. Kondisi banget? Kondisi banget? Kondisi banget? Baik-baik saja kondisinya. Besok yang ke sini siapa saja? Besok kami akan konfirmasi ke pendidik apakah di unit PPA ini sudah siap belum untuk melanjutkan pengaduan kami tersebut. Berarti kardis diri sudah siap untuk memberikan statement, Bang? Dari kardis diri siap untuk memberikan statement ya? Bukan statement lah, dia minta keterangan, siap memberikan keterangan. Dan kondisinya kardis sekarang seperti apa, Bang? Lebih pendiam dia, tidak seperti biasa. Ada penjagaan yang lumayan ketat atau kayak biasanya? Tidak, biasa saja. Tapi aktivitasnya sendiri seperti apa karding sekarang? Putrin lagi libur sekolah, jadi aktivitasnya di rumah, baca-baca buku. Terus dari pihak ibunya? Dari pihak ibunya ada yang menghubungin? Belum, belum. Bagaimana? Dari pihak sebelah sebelumnya? Belum, belum. Kita berpedoman pada ini perkara, ini laporan, harus tetap dilanjutkan. Tapi dari pihak? Tidak ada mediasi. Jadi dari klien kami berpendapat tidak ada mediasi, ini perkara harus dilanjutkan terus sampai ke meja hijau. Jadi hari ini tidak ada titik terang ya, Bang? Bukan tidak titik terang, tidak ada kemajuan dari laporan kami hari ini, karena kardingnya berada di luar. Bang, tapi dari pihak Mas Atila sendiri sempat berkomunikasi tidak sih dengan pihak mantan istrinya? Tidak, tidak ada komunikasi. Kalau Kadun sendiri sempat masih komunikasi juga sama ibunya? Tidak, tidak. Apalagi itu. Tapi mungkin ibunya sudah ada kasih tau, sketson atau apa, itu kering ada laporan ini? Kami tidak tahu kalau itu. Sampai saat ini kami belum tahu itu. Tidak ada saling hubungi? Tidak ada. Pak, tapi pada titiknya ini bakal, maksudnya, mau sang mantan istri dibalik jeruji atau ada? Ada keinginan apa sih sebenarnya? Biarlah hukum nanti yang menentukan itu semua. Kita yang jelas, tempuh jalur hukum sampai nanti pengadilan memutuskannya sampai bersalah. Bang, ini? Nah, laporannya apa aja sih bang? Ya, 3.30 lah. Pengambilan paksa. Kekerasan ada nggak sih bang? Nanti penyidik yang menemukan apakah ada kekerasan. Kalau kita sih bisa-bisa aja kita ngomong gitu, tapi nanti kan penyidik lah yang menentukan apakah ada kekerasan atau tidak. Bang, ini kan kan masih keluarga banget, ya memang pengennya memberikan efek jerat atau seperti apa sih dari pelaporannya? Nggak ada efek jerat, nggak ada. Ini ada peristiwa perbuatan melawan hukum, dan kemudian ada saksi, ada korban, kita lapor ke polisi. Ya, biarlah nanti polisi yang melakukan penyidik, penyidikan-penyidikan selanjutnya sampai ke meja hijau. Kita tidak melaporkan siapa. Kita hanya pada saat kejadian, kita memberikan inisial kepada penyidik. Kendaraan mobil warna putih, kemudian ada sepeda motor, kemudian ada laki-laki dua, perempuan tiga. Ya, nanti polisi ya penyidik yang mencari tahu siapa mereka itu. Jadi, terlapor masih anonim, Bang, ya? Belum. Belum, belum. Bang, untuk pejakan sendiri gimana, Bang? Sudah ada update yang di Polda? Belum, belum ada update Polda. Kemungkinan besok juga kami akan di Polda menanyakan pertumbangan itu. Ya, cukup? Terima kasih, Bang. Sudah ya? Oke ya? Terima kasih. Terima kasih, Bang. Minta nama lo. Pelapor, saksi, korban. Berarti Kapdin kan hadirnya, Bang? Ada tadi. Bang Adir, Bang. Maksudnya hadir dalam harusnya memberikan kesaksian atau seperti apa gitu, Bang? Ya. Ternyata kami dari kuasa hukum, hari ini Kapdin akan memberikan keterangan. Dan tetapi, hand need PPA-nya sedang ada di luar kantor, dinas, sehingga belum menunjuk siapa penyidik yang menangani laporan kami tersebut. Ya, berarti hari ini ada kekecewaan dari Pak Adila atau gimana? Enggak lah, enggak kecewa kita. Walaupun ada sedikit, ada. Tapi kalau begini memang biasa, terjadi atau seperti apa sih, Bang? Kan udah jauh-jauh datang. Enggak tahu kami, apakah biasa terjadi itu, bukan dapur kami itu. Bang, boleh ceritain sedikit enggak sih, Bang? Ke belakang gitu, maksudnya melihat ke belakang. Ini kan kasus yang sebenarnya... Nantilah, Bang. Itu kan sudah diceritakan kemarin, sudah panjang lebar itu. Kayaknya sudah apa. Nanti kalau saya ceritakan, pasti itu tuh lagi, mau ngulang-ngulang lagi. Nanti kalau sudah ada berikutnya, ada penyelidikan lagi, udah di keterangan, berarti update. Nanti saya sampaikan di situ. Pak Adila sendiri, kamu mungkin tidak ikut uang cara hari ini, alasan ini mungkin tidak? Ikut. Oh, bukan. Maksudnya tidak menghadapi media hari ini, kenapa Bang? Sudah diserahkan kepada kami permasalahan ini, untuk membantu beliau dari segi hukumnya. Makanya, sepakat, ya biar kau sehukum aja yang berbicara. Gitu. Ada pesan mungkin dari Pak Adila, setelah tadi, hari ini tidak bisa... Doa beliau buat adik-adik semua perempuan masuk kelas, ya selalu kita. Ya, Pak Adila. Ya, Pak Adila. Bang, berarti kan si Kadir ini nggak boleh di, dengan Kadir ya di, nggak boleh di sop-sop. Iya, di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur. Kalian lebih tahu itu, dia itu di bawah umur. Ada pesan nggak gitu, Bang? Hah? Sudah ya? Sudah, tadi pesan juga. Sudah, Pak. Sudah ya? Terima kasih. Terima kasih ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.